Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kami tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda tentu saja opininya sangat berimbang kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara selamat menyaksikan bersama channel dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang terbagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus maka intinya alokasi dana desa adalah bagian keuang desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagi dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota untuk desa yang dibagi secara proporsional Penggunaan dana desa diproyoktaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara suak lola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati atau oleh kota dengan memastikan kealokasi dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah diterpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi Kapan dana desa turun? Padahal 2020 ini pemerintah Indonesia telah melakukan percepatan pencairan dana desa yang dialokasikan sebesar Rp72 triliun untuk 74.993 desa di seluruh Indonesia pencairan tahap 1 telah dilakukan pada 28 Januari 2020 Porsi penyaluran dana desa juga mengalami perubahan di mana tahap 1, 2, dan 3 masing-masing disalurkan sebesar 40%, 40%, dan 20% Sebelumnya porsi penyaluran dana desa yaitu 20%, 40%, dan 40% Desa perlu membuat APBDS Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakan sesuai target dan tujuan desa maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik Sebagai acuan atau payung hukum desa wajib membuat peraturan desa Yang membuat perdes adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusauwatan Desa atau BPD Ketentuan penyusun APBDS disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya Rencana APBDS harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusauwatan Desa atau BPD Kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama Yang ini sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasrakan di desa dan lembaga adat Dalam undang-undang ini pun tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki WW6 BPD antarali membahas rencana peraturan desa bersama kepala desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa mengusulkan pengangkatan dan pemberitian kepala desa membentuk penitian pemilihan kepala desa menggali, menampung, menghimpun, dan merumuskan aspirasi atau usulan daripada masyarakat Nah sahabat, itulah perbedaan dana desa atau DD dengan ADD atau alokasi dana desa Tentu saja semoga bermanfaat Mari kita kawal dan jaga dana desa ini karena sesungguhnya dana desa ini bersumber dari rakyat untuk rakyat itu sendiri Sebagai wakil rakyat di pemerintahan desa kita telah menunjuk BPD atau badat perusahaan desa sebagai wakil kita untuk mensuarakan aspirasi kita kepada pemerintah desa atau kepala desa Terima kasih kawan, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya